Oke, Jor Bicu Beda orang Coba, coba buka Harus kesana dulu tutup ininya Boleh, 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 anggap aja Dia naiknya susah Whatsapp guys, welcome to Gak, kenapa sih semua orang selalu ngira youtuber itu Bukanya itu harus Whatsapp guys Oke Jor, apa yang lo ketahui tentang Youtube Youtube itu biar Orang makin eksis aja Di dunia ini, biar Seluruh dunia tau Bisa cari haters ga di Youtube? Bisa lah banget Lebih gampang cari haters di Youtube atau di Indonesian Idol? Asal juga ya Jadi kalau Mau cari haters, mending Jadi Youtuber saja Idol tuh beberapa aja yang bisa beruntung Dapet haters Gue bilang di Instagram gue, gue mau nge-lab sama Jody Terus sekarang rencananya kita pengen bikin Reading hate comments Nah akhirnya gue post sama foto Berharap banyak yang nge-hate Ternyata ga banyak-banyak anak kita tuh selesai Iya kan di tempat kakak, coba buka tempatku Oke oke, yaudah Kita mending langsung choose buka di HP Jody Soalnya kalo misalnya di Instagram gue itu Comment yang hate nya itu dikit banget Nah biar lebih menantang Kita buka komen-komen di Instagramnya Jody Banyak yang nge-hate dia sapi daripada Jody Oke bang, ayo Siapa dulu nih mulai nih? Weh, 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 komen Kode Oke bentar, jadi kita salaman dulu ya Mentalnya udah kuat kan? Udah Oke, ayo Siapa dulu? Dari Jody dong Namanya Adele.bmx Namanya Pake caps lock semua dia Jadi, kemarin aku nge-post foto kan Terus abis itu captionnya Suara itu bukan diadu Tetapi mereka punya ruang sendiri-sendiri Itu caption aku Terus lo ngapain ikut Indonesian Idol Kalo bukan buat nyadu suara? Kamu Akun yang mana ya? Jadi Baca Bermunculan lah Sekitar 30 ribu comments Gara-gara caption yang itu 30 ribu comments Aku gak nyangka kan Kok bisa banyak sih komennya Kan followers lo beli Hahaha Dia memang dihater ya Iya, ini mancing nih Sejatinya suara itu emang diadu Dan lo punya suara emang gak cocok diadu Dan parahnya Lo gak sadar Punya suara standar nasional Dibandingin yang lain Bertahap internasional Halo, ini udah dari cara aja lo Oke Oke Sebenernya lo udah beruntung bertahan Sampai kemarin Dan sekarang udah terbukti Walaupun sebanyak apa Lo punya penggemar Ibarat hukum rimba Yang kuat Yang berkuasa Dan popularitas Bakal kalah sama kualitas Itulah alasan Kenapa reaksi Jody kemarin datar banget Saat kontras ekspresi Dan reaksinya Ketika lo dan KF interaliminasi Lomboy itu Terus ada yang bales lagi Iya, pada intinya masyarakat gak milih Jody Karena hanya modal popularitas Kalo itu Kok malah pada bantu ya Mana nih Brisha Lofa Ini loh mbak Adele Pertama Mas itu suara bukan untuk diadu itu Suara itu kan punya karakter masing-masing nih Soalnya aku diadu sama Maria Ya jelas jauh lah Apanya yang jauh? Ya wabesan dia lah Oke Masih Jody itu gini Masih-masing suara itu ada karakternya Ada yang kuat tim power Ada yang kuatnya di feelnya Ada yang kuatnya di apa ya Kayak gitu kan Maksudnya bukan kayak ilmu matematika gitu loh Iya Bukan ilmu pasti Iya Bukan ilmu pasti Kalo misalnya suara yang diadu Yang milih kan Kenapa gak orang-orang profesional ke musik Atau apa Bukan Indonesia Bukan masyarakat Ini masalah selera aja kan Siap siap Tapi sepul sebenernya Tapi aku kalo baca komen ya Next Dari Ego Scoot Yang 2,4M dikasih kopi Jod Biar gak diem-diem bare Enggal itu mau dikasih kopi Baling 10 ribu orang doang Sisanya kan palsu kan Hehehe Hehehe Mereka harus komen-komen Panel gratis Panel gratis tau kan Iya 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 Emang belinya dimana sih? Followersnya? Kalo aku beli followers Aku kasih udah juara satu Kan duitnya banyak dan Next Followers itu mahal loh Gitu Berapa harga-harga? Kalo... Hahaha Next Dari Big Cute Panda Jody kamu udah pura-pura blow on Pura-pura lucu Sekarang keliatan kan Aslinya sombong Dan gak berbesar hati Kamu pikir Indonesian Idol ajang apa? Ajang nyanyi biasa Sudah jelas Indonesian Idol ajang lomba nyanyi Lomba emang untuk apa? Ya jelas lah untuk diadu Dan siapa yang paling pantas jadi juaranya? Jelas kamu gak pantas Jody Haduh Sakit hatinya Hahaha Maksudnya Sakit hatinya Dia tuh cuba banget aslinya sih Gitu Pemikirannya tuh Marahin, marahin Siapa? Be cute panda Tapi ya gimana ya? Kalo misalnya aku gak pantas jadi juara Itu kan yang nentuin tetep selera kan? Bukan karena suaraku Menggelegar Gini deh Suara semenggelegar apapun Kalo gak bisa memikat hati masyarakat Indonesia Terus mau gimana? Menurut kakak gimana sih dengan komen kayak gitu? Jadi aku balik tanya Gue tim dia sih kan gue haters loh Hehehe Lo nanya ke fans lo nih Gue haters nih Kau jahat Jahat kan? Haters jadi cabang pintaro Next Dia haters gue udah lama sih Tapi dia selalu adek Kau tau sih keperhatian banget sih Aku selalu perhatian sama kalian Aku selalu doain yang terbaik buat kalian Ternyata gak berubah juga Jadi aku doain yang terjelek Hahaha Coba 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 Jadi namanya pembela kebenaran sejati Langsung kita liat aja Dia bakal dikontrak label apa Terus apa eksistensinya dengan karya sendiri Kalo cuma cover-cover aja Ya standar semua orang bisa cover-cover Gak ada kualitas banget sih Mbak Pembela Thomas Pembela Kebenaran sejati Gini deh Kalo misalnya Aku bales loh itu by the way Itu adalah satu-satunya yang aku bales Jangan nangis nanti Terus dia bilang Oke Asah dong kemampuan kamu Supaya lebih baik lagi Gitu dia bilang Terus-terus Tapi maksud kita gini loh Kok dia bisa bilang Bakal dikontrak label apa sih Terus abis itu aku akan cover-cover Aku aja belum ngelakuin apa-apa loh Cover juga belum Nanti kalo aku cover baru kamu komen kayak gitu Boleh Jadi headnya ditunda dulu ya Sampai dia cover lagi ya Iya Headnya terlalu prematur Aku sih covernya sekarang Geng, emang salahnya cover apa sih? Kan banyak banget yang cover-cover lagi di Youtube Next Dari The Pangaribuan Sebelas Udah salah dari awal nih Entah dimana telinga para juri Bisa bilang suara dia bagus So imut, so asik Padahal tetap ajak liatan desu Emang lo dari desa Jatuhu dari mana Jatuhu? Aku dari Ngagli Di mana itu? Di Itulang Merapi Di Tentanggaan Kau itu gak desa loh Bini gue dari situ juga Bini gue dari situ juga Bini gue dari situ juga Bini gue gak ngerti B.E. Sableng Egan D.E. Henter Nih, so imut, so asik Kalo menurut gue emang Itu kan karakter pembawaan diri ya Ya sih Tapi emang aslinya kesariannya itu Jody itu gimana sih? Aku aslinya smart Dalam pelajaran Dalam apapun Mungkin kalo kehidupan itu kayak Kosa katanya tuh gak Gak ada yang terbatas gitu Tapi aku padanya aja yang aku keluarin Daripada D.Eva Goraknya Next Dari Cita Ciw Harusnya lo yang pulang Bukan Kevin Kevin dibanding lo tuh sama aja Kayak pembokat sama majikan Jauh Yang pembokat siapa? Majikan siapa? Next Valeria Huangli Karakter Ha? Karakter kemendapikan dan doyan nantang Bentar, bentar Aku baru lempar kamu ya Karakter Ha? Karakter kemendapikan dan doyan nantang Tapi kosong lompong Gak ada pembuktian apa-apa Coba nanya orang-orang Kenapa jadi ngerap aja Next Ha? Karakter kemendapikan dan doyan nantang Tapi kosong lompong Gak ada pembuktian apa-apa Coba nanya orang-orang Kenapa jadi ngerap aja Next Kenapa? Karena peronakan artis bergaul dengan artis lain Apa itu dapat jadi artis? Apa cuma lucu yang dijadiin keunggulan untuk nyanyi? Beli jadi stand up comedian aja Jodh Ya emang kalo misalnya dia lucu Terus dia salah gitu Emang aku udah aslinya gitu Kamu tuh warnanya hidup dari sama aku udah dari lama Kamu tuh karbitan tau gak? Misalnya kayak baru dateng Terus ngomong kaya gitu Iya marah Udah lah dia udah ngapain lagi Aku bacainnya Next Don Panjaiton Suara lo kaya keselat biji ke Dondom Coba Nih dikejut Kak Satu kalimat Mohon maaf aja Apa? Astagfirullah Masuk gue gak? Wow Aduh Astaga Bunyi aja Wah beneran asing Pantes banyak ethersnya Bisa kita sedai gak? Next Next Tapi gue mau nanya Jadi Asingnya itu lo sebenernya Menanggapi header tuh kaya gimana Kayak baca head comment itu Apakah Yang baper kepikiran sedih Tertekat Atau kaya Ya udah Ya udah lah gitu dibawa Lucu-lucuan aja ketawa-ketawa Lo tipikal yang manager Engga sih Jadi kalo aku baca head comment itu Kan aku udah buktiin kan Buktinya Juri pun bilang Aku semakin ada problem Iya Juri kan gak enak Soalnya Gue kan header Jadi dibully juga Tapi ya Solid ya Tapi brisyolopa solid deh Solid banget garis keras Next Dari Ezra Immanuel Untung lo keluar Kalo gak temen-temen lo Jadi korban kualitas Dikalkan popularitas Nah ini Jod Gimana menurut lo statement itu Jod Mungkin Dia juga Pasti yang populer lain Aku positive thinking aja sih Karena aku merasa Itu kan dari statement juri ya Kualitas digalakan oleh popularitas Jadi itu mulai kayak Membumi gitu Orang-orang ikut Jadi korban Terus aku Ada yang keluar itu sama dengan korbanku gitu loh Pasti Iya 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 Kalo misalnya ada yang baper ya Idolanya keluar Ya mungkin Kan itu bukan gara-gara Jody juga Yang ngevote siapa Yang kirim SMS siapa Mungkin fansnya kurang banyak SMSnya gitu ya Mungkin fansnya Jody punya banyak Agen pulsa gitu ya Bandar pulsa mama saya Next Ini namanya FCK Everybody Apakah ini the next Awkatin Famous because Hathos Ya ampun Ini aku perlu jelasin sama kalian Betapa beruntungnya seorang Jody Maksudnya dikenal orang dengan jalur prestasi Masa itu the next itu sih kan beda jalurnya Terus itu bukan muncul dari aku ngelakukan hal-hal negatif Cuman dari kesalahan-kesalahan ku aja kan di panggung Ada yang sampe udah dilaporin juga sama kakakku Karena kata-katanya kasar Cyber crime Oh iya? Iya iya Pikir-pikir aja ulang ya Ada beberapa hal yang mungkin mereka pikir itu kritikan Tapi sebenernya juga ada faedahnya gitu loh Cuman band meluapkan kesalahan gak jelas kayak gitu Next Ya iya Ini gue boleh bantu jawab gak? Gue sebagai hatersnya Jody Tapi gue kaget sih Tadi pas gue dateng Dia beneran sepolose itu sih Tiba-tiba dia dateng bawa udang Dia gini Pak suka udang gak? Aku kupasin ya Terus gue kayak enak Kenapa bodang? Kenapa ya? Tadinya gue kira emang settingan polose Harap Tapi ternyata emang rada-rada Next Miftakul Rido Ini namanya nih bagus nih Tapi komennya nih Saya gak habis pikir Suara and performnya Jody kan sangat biasa banget Kok bisa ya diterima sekelas Indonesian Idol? Gak gampang loh Boss Q nyanyi di jepan gitu Eh tapi emang dektikan tau Emang betul Ya ampun Tapi jangan kan mau nyanyi ya Gue waktu itu pertama kali Dia kan gak biasa talk show ya Terus waktu itu sempat Pertama kalinya gue naik stage Ah hi hi doang Itu yang tadinya petakilan gue nantusnya diem Next Beda kan orang kan berproses ya Yang tadinya misalnya yang biasanya cover di depan Youtube Ngeliatnya kamera dalam tiba-tiba di panggung Terus orangnya rame Kaget Gimana sih? Next Tapi itu bene keren ya di Indonesian Idol Kalo kayak naikin satu kunci Naikin naikin kurang naik Kalo gue main gitar kayak nyari kuncinya lagi Googling dulu kuncinya apa Naik lagi satu nada Tapi bisa mencinta? Bisa Gue bisa main suling juga Jangan banget ya Next Ini dari Sinta Fitrias Apa moto hidup kakan? Moto tuh berapa? Hasil Sama Dian Mas bingung aja kan Oh oh yang lupa ya Rian Googling kak Eh 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 Dimana-mana prinsip Youtube itu satu aja Jangan berubah-ubah Ah Fokuslah kepada orang-orang yang menyayangi Terus Prinsip Youtube itu nyontek Nyontek ke belakang Next Katru Nada underscore Kiwe Gimana rasanya punya banyak dukungan dari fans? Seneng banget Terharu Gak nyangka Aku gak tau apa yang di dalam diri aku yang bikin orangku mau fans sama aku Sama haters lo juga kayak gitu Sampai kak Ini kak Aris sama kak Gak kayak dipanggap sama aku Wah Bentar Next Cantik banget Kalian harus menemukan dia di aslinya Bentar ya dia juga kemes banget aslinya Gue gak bohong deh tadi gue cubitin dulu gergetan Ya kamu Puji gue juga dong Ya kakak gila sih aslinya Next Aurang bintangnya keluar Gue suka nih Kalian hatersnya tolong jadi fansnya ya Next Ini dari handphone udah beres Sekarang Jody nih Ada yang kayak mau di abdolin apa gitu Yang seru-seru gitu Coba dong Gini nih misalnya ya Ini buat menjadi haters yang baik ya Yang gak apa-apa wajar banget Manusia bilang kalo ada orang suka gak suka gitu Ada yang emang komennya agak nge-hat keliatannya Tapi bersifat membangun gitu loh Kayak suaranya fals Harusnya bisa bagus gitu kan Iya harusnya Bisa dipelajarin kan Cuman kalo misalnya kayak Jelek lo Mati aja lo Banyak yang doain mati juga Udah gak ada esensinya gitu loh Apa emang gini sifatnya Jadi aku itu adalah apa yang kalian lihat Jadi aku tuh gak Di kamera sama di belakang kamera sama aja gitu loh Iya Tapi bedanya mungkin kalo di kamera Lebih terstruktur aja bicaranya Tapi emang dia aslinya Begitu juga emang Bodor-bodor juga sama nanti gue Ini lo yang nonton ya Lo percaya sama gue Kalo hatersnya Jody Lo nonton ini Lo ketemu deh emang Jody Pes sekali gitu ketemu sama dia Kalo ketemu jadi kayak bingung sendiri Apa ya yang bikin arah kesel sama dia Ya gue kesel sih KML Kayak kesel kan Tapi yang gue yakin ya Ini yang gue yakin nih Orang di Indonesia yang suaranya bagus Banyak banget Yang suaranya bagus banyak banget Cuman Yang menjual Itu gak banyak Dan yang berpaket Iya Jadi menurut gue Ini suatu keuntungan sendiri Buat lo Lo suara lo juga bagus juga Dan lo menjual Jadi itu Gue yakin keluar dari Indonesian Idol Masih aman sih Kalo menurut kalian gimana Coba kalian tulis di kolom komen Kalo di tempat kakak Soalnya dia kayaknya gak ada head comment Wah Thank you Jadi Semoga hatersnya semakin sedikit Ya jangan dong Apa? Nanti gak ada yang mau bangun aku Buat ketemu Baik Semoga hatersnya semakin banyak Masih ya Fansnya semakin banyak Oke Amin Thank you Tifa Tutup job Nah Udah selesai kan Bacain head commentnya Jadi jangan lupa vote aku Wah Eh 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 Ya pokoknya jangan lupa Like Comment And Subscribe 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 Di bawah ini Dan jangan lupa di go offline Jadi biar bisa ditonton tanpa kuota Comment dong maunya Aku sama mereka bikin video apa lagi Mungkin dengan Idol-adel yang lain juga Biar tambah seru tambah rame Kita bikin challenge apa gitu biasa Dadah Yeay Yang ditanya pas aku Mundur-mundur pergi gitu Oh Oke siap Hahaha